Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial luwa. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan string. Kali ini kita akan belajar terkait dengan array. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan pengertian array. Kemudian array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Pengertian, dalam bahasa penguraman 2, array adalah koleksi elemen yang diakses menggunakan indeks. Di luwa, array diimplementasikan menggunakan struktur yang disebut table. Nah, table didefinisikan dengan kurung-kurawal. Sudah pernah kita contohkan di awal-awal video sebelumnya. Kita akan coba untuk membuatnya. Saya akan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian silahkan buat file baru namanya init.luwa. Oke, di sini saya akan buat local variable. Namanya A. Ini isinya adalah table. Seperti ini. Kemudian table-nya akan saya isi. Dengan perulangan. I dimulai dari 1. Kemudian sampai dengan 5. Kemudian kita akan lakukan perulangan. Nah, tadi kita memiliki variable A. Tipenya adalah table. Maka ini bisa kita isi dengan array. Array itu diakses dengan indeks. Nah, indeks kita reputasikan dengan I. Berarti 1 sampai dengan 5 nanti indeksnya ya. Isinya akan saya isi dengan I yang dikali dengan 2. Seperti ini. Kemudian kita akan print. Kita akan tampilkan A dengan indeks ke 1. Misalkan ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, kita sudah mendapatkannya ya. 2. Nah, ini kita dapatkan dengan mengakses indeks ke 1 pada array yang kita buat. Selanjutnya ada array 1 dimensi. Array 1 dimensi di luar adalah koleksi elemen yang diakses menggunakan indeks tunggal. Nah, contohnya kita memiliki sebuah array di sini. Isinya ada luar dan tutorial. Nah, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan perulangan. Karena indeks ini dimulai. Kalau table, table array di luar dimulai dari indeks ke 1 ya. Beda dengan yang array pada bahasa programan lainnya yang dimulai dari 0. Kita coba ya. Nanti akan kelihatan. Saya akan remark dulu yang ini. Oke, kemudian saya akan buat local variable. Namanya array. Kita akan isi. Misalkan yang pertama ada luar. Yang kedua tutorial. Nah, kita akan coba ketak menggunakan perulangan. Saya akan menggunakan perulangan dengan I yang dimulai dari 0 sampai dengan 2. Kemudian kita buat cup-nya ya. Kita akan print array-nya. Indeks-nya kita akan ambil dari nilai I ya. Kita save. Kita akan jalankan. Lihat. Indeks ke 0 ini hasilnya nil. Artinya, dia tidak terdefinisi ya. Atau tidak ditemukan. Nah, luar kita dapatkan. Ini indeksnya ke 1. Dan tutorial ini indeks ke 2. Itu bedanya array di luar dengan di bahasa pengguraman lainnya ya. Kemudian ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi di luar adalah table yang berisi table-table lain sebagai elemennya. Ini memungkinkan kita untuk membuat struktur data seperti matrix. Nah, contohnya ini ya. Kita memiliki matrix. Kemudian di tempat lainnya kita memiliki di dalamnya lagi sebuah table. Nah, kita bisa mengaksesnya dengan 2 buah indeks ya. Indeks pertama dan indeks keduanya. Kita akan coba buat. Ini kita remark lagi. Nah, kita akan buat pertama. Kita buat local variable. Matrix. Matrix ini sebuah table seperti ini. Kemudian saya akan buat perulangan. Kita isi dengan I yang dimulai dengan 1 sampai dengan 3. Kemudian kita lakukan perulangan. Nah, kemudian saya akan panggil matrixnya. Dengan indeks ke I. Ini kita akan buat lagi sebuah table ya. Jadi, ada table di dalam table. Kita akan buat lagi perulangan. Kita gunakan J. Kita mulai dari 1 sampai dengan 3. Kemudian ini kita lakukan perulangan. Nah, kemudian matrixnya kita akan isi dengan I. Kemudian dengan J ini sebagai indeksnya ya. Nah, kita akan isi I dikali dengan J. Nah, ini untuk isinya ya. Nah, kemudian kita akan coba mengaksesnya. Nah, mengaksesnya. Kita gunakan perulangan for. Kita gunakan I lagi. Mulai dari 1. Nah, untuk memperoleh nilai maksimum dari sebuah table kita bisa menggunakan Pager ya. Seperti ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kita panggil matrix seperti ini. Kemudian kita lakukan perulangan. Kemudian kita juga akan lakukan perulangan untuk J-nya. Kita mulai dari 1. Kemudian ini kita akses juga. Nah, matrix dengan indeks ke I ya. Ini kita lakukan perulangan juga. Misalkan saya akan print. Nah, element saya akan gunakan string ya. Nah, disini elemen saya buat penjumlahan string. Kita akan panggil I-nya. Kemudian saya akan tambahkan disini kolom. Nah, kita akan ambil dari J. Kemudian saya akan ambil lagi adalah. Ini ya, kita akan ambil dari matrix. Nah, indeksnya kita akan ambil dari I dan J. Seperti ini. Ini untuk mengakses ya. Kita save. Nah, kita coba jalankan dulu. Ini saya clear. Kita run. Lihat. Kita mendapatkannya ya. Ataupun kita juga bisa menginjek matrix-nya. Misalkan. Kayak mengakses matrix. Indeks ketiga. Dan ketiga. Saya akan isi dengan 10. Nah. Kemudian saya akan print. Saya akan ambil ini. Nah. Misalkan ini. Kita sederhanakan ya. Elemen. Baris. Ketiga. Kolom ketiga. Ini adalah-nya kita gabungin ya. Adalah. Nah. Kita akan ambil di sini. Tiga. Kemudian langsung tiga. Jadi kita langsung definisikan secara langsung ya. Ini kalau misalkan kita jalankan. Tuh. Kita bisa mendapatkannya juga ya. Begitupun kalau misalkan kita akan mengisi dengan. Nil. Sekarang saya akan isi ini. Kolom kedua. Baris kedua dan kolom keduanya. Saya isi dengan. Nil. Seperti ini ya. Kita. Panggil lagi. Sini. Nih. Kita akan ambil kedua. Kolom kedua. Ini tinggal kita ganti lagi dua. Ini kita ganti dengan dua. Kemudian. Save. Nah. Kita coba jalankan. Tuh. Ini. Ada ini ya. Kita harus convert ke string ya. Itu string. Kita convert ke string. Supaya dia bisa dicetak. Kan dia nil tadi ya. Ini kita convert. Tuh. Kita berhasil mendapatkannya ya. Nah. Ini salah satu contoh. Matrix dua dimensi. Jadi. Kita sudah belajar. Terkait dengan. Apa itu array. Di dalam. Luar. Kemudian. Kita sudah belajar. Array satu dimensi. Dan juga. Array dua dimensi. Kemudian. Bisa mencoba teman-teman. Buat teman-teman. Yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.